Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang rekan-rekan media semua Sebelumnya saya ingin meminta maaf kepada seluruh rekan-rekan media Karena di beberapa kesempatan belakangan ini Saya selalu menghindar dan tidak memberikan statement apa-apa Tolong dimaafin ya Pada kesempatan yang baik hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal Terkait berita saya Semoga setelah ini berita ini tidak terlalu kepanjangan Apalagi sampai diartikan secara salah Keputusan saya untuk berpisah dengan Bang Amar Itu tidak hanya didasari oleh kasus yang menimpa Bang Amar Belakangan ini yang kita semua ketahui Tapi ada beberapa alasan pribadi lainnya Yang tidak mungkin saya share ke ruang publik Jadi saya harap rekan-rekan media bisa memahami Dan semoga bisa paham bahwa itu menjadi privasi saya dan juga keluar Lalu muncul lagi berita beberapa hari yang lalu Bahwa Bang Amar kembali diamankan polisi karena kasus yang sama Tapi yang mendengar ini Saya ikut sendiri Bukan untuk saya Tapi untuk anak-anak Untuk Bang Amar juga Dan disini saya tidak bisa berkomentar apa-apa Saya sepenuhnya menyerahkan semuanya kepada pihak yang berwenang Dan juga kepada hukum yang berlaku Dan juga muncul lagi berita juga bahwa Alasan Bang Amar melakukan hal-hal terlalang itu Karena saya terus-terus menuduh Beliau masih menggunakan Sehingga beliau depresi dan stres Dan akhirnya menggunakan hal-hal terlalang itu Sebagai bentuk pelariannya Saya ingin menegaskan bahwa Saya tidak pernah melakukan tuduhan-tuduhan tersebut Kapasitas saya hanya mengingatkan Mengingatkan beliau untuk terus melakukan hal-hal positif Itu aja Karena bukan tanggung jawabnya Kita sebagai bersama muslim untuk saling mengingatkan kan Jadi saya ingin memberitahu bahwa Apa saja yang dilakukan Bang Amar itu di luar kendali saya Apalagi saya sama Bang Amar juga sudah tidak tinggal satu rumah Dari sekitar 8 bulan yang lalu Tapi bukan berarti hubungan saya dengan Bang Amar tidak baik-baik saja Alhamdulillah Sebelum kemarin diamankan sama polisi itu Saya masih berhubungan baik dengan beliau Saya masih rutin berkomunikasi Masih rutin bertemu dengan Bang Amar juga menemani anak-anak Jadi saya tidak memberikan batasan Bang Amar bertemu dengan anak-anaknya Tapi di luar itu Saya tidak tahu menahu atas apa saja dilakukan Bang Amar di luar sana Dan juga tentang proses perceraian yang sedang berlangsung Saya paham betul banyak sekali pihak-pihak yang menyayangkan keputusan saya ini Tapi ya balik lagi ya saya sendiri yang menjalankan Dan saya yakin betul ini adalah petunjuk yang sudah Allah berikan kepada saya Dan pengambilan keputusan ini juga bukan suatu hal yang mudah bagi saya Ini suatu hal yang sangat sulit Jujur sangat sulit Dan ini bukan suatu hal yang saya ambil secara gegabah Atau tidak saya pikirkan secara betul-betul Pencarian jawaban ini itu butuh waktu yang lama Berbulan-bulan Setengah tahun lebih malah Jadi saya pasti mempertimbangkan semuanya Saya mikirkan segala konsekuensinya Saya terus bawa dalam doa-doa saya Dalam sholat malam saya juga Saya konsultasi Saya bertanya sama guru-guru saya Saya juga pernah membawa Bang Amar juga Untuk konsultasi sama guru saya Jadi semua bentuk ikhtiar sudah saya lakukan Semampu tenaga saya Tapi ya saya yakin betul Ini yang harus saya lakukan Jadi ya semoga rekan media bisa memberikan saya ruang ya Untuk menyelesaikan ini semua dengan baik Seperti itu Karena disini saya tidak ingin menyudutkan pihak manapun Seperti yang saya bilang tadi Saya ingin semua itu bisa diselesaikan secara baik-baik Tanpa adanya persisihan Tanpa adanya perdebatan di ruang publik Jadi mohon Semoga berikan saya ruang untuk menyelesaikan Dan yang terakhir Yang terakhir Saya ingin memberikan maaf Kepada seluruh penggemar saya Dan untuk mungkin beberapa pihak juga yang merasa dirugikan Atas keputusan yang saya ambil ini Tapi mohon dipahami bahwa Keputusan ini adalah keputusan yang sudah saya pikirkan secara serius Jadi untuk rekan media semuanya Itu aja yang bisa saya sampaikan hari ini Terima kasih banyak Atas waktunya Mohon maaf Kalau saya ini masih banyak salahnya Semoga kita semua bisa bertemu lagi di keadaan yang lebih baik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh